...masyarakat dan pengguna atau sekaligus negara yang juga menemukan terima kasih atas kehadiran dari antisipasinya, walaupun tidak menurut saya rekap, tapi bisa kita perhatikan dari seluruh daubah di kota, apabila sesikung yang ada memang jauh dari kami kita, tetapi meningkat dari kompunnya. Rekapitulasi suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim di tingkat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan lancar, yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kaltim Ida Farida Ernada, serta juga hadir unsur Muspika Tenggarong. Dari jumlah hasil rekapitulasi suara untuk masing-masing paslon di daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pasangan paslon Isran Nur Hadi Mulyadi dengan jumlah total 96.045 suara, disusul paslon Jaang Ferdian 59.736 suara, kemudian disusul paslon Andi Sofyan Hasdam Rizal Effendi 58.007 suara, dan terakhir oleh paslon Rusmadi Safaruddin dengan jumlah 57.729 suara. Komisioner KPU Kaltim Ida Farida Ernada, yang sempat menghadiri rekapitulasi tersebut, juga memberikan keterangannya kepada awak media. Dikatakannya bahwa, saksi paslon calon nomor urut 4, Rusmadi Safaruddin, memang tidak menadatangani berita acara rekapitulasi di Kukar. Namun hal tersebut, dikatakan oleh Ida Farida Ernada, tidak menjadi masalah, dan akan menjadi catatan nantinya pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2018 di Hotel Bumi Senyur Samarinda. Juga, Ida Farida Ernada mengatakan bahwa tingkat pemilih di Kabupaten Kuta, Kutai Kartanegara berpotensi meningkat. Maka hal itu, Ida Farida berharap kepada masyarakat Kukar tidak hanya untuk Pilgub, namun untuk Pilek dan Pilpres nantinya akan lebih ditingkatkan partisipasinya. Dari Tenggarong, rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Juli 2018, GATV Online, Rusli mengabarkan. Semua persoalan surat suara, pergeseran dari percetakan ke provinsi, langsung ke Kabupaten Kota ya, dan pengembaliannya yang baiknya, misalnya sebelumnya, sampai kepada proses selalu berkoordinasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.